Selamat pagi Jemaat GKI Karangsaro yang terkasih. Kita berjumpa lagi di tahun yang baru, tahun 2021. Saat ini kita memasuki minggu pertama. Sebelumnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan mengawalnya dengan doa. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih Engkau telah menyertai kami dalam istirahat kami semalam. Terima kasih Engkau membangunkan kami dengan badan yang sehat. Saat ini kami memohon Kau memimpin kami di dalam kami merenungkan firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saat ini kita akan membaca dari Yesaya 6 ayat 1-8. Dan kita akan baca dari Yesaya 6 ayat 5. Lalu kataku, telah kalah aku, aku binasa. Sebab aku ini seorang yang nacis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang nacis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Heri Juliansah dan Listiawati, pasangan suami-istri yang tinggal di Kampung Pilar, Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, merasakan peristiwa mengejutkan yang tidak pernah disangka-sangka. Hari Minggu malam 26 April 2020, mereka kedatangan tamu amat spesial yaitu orang nomor 1 di Indonesia. Mereka disambangi oleh Presiden Jokowi Dodo di malam itu. Mereka diajak berbincang, mendapatkan bantuan paket sembako, dan sejumlah uang. Listiawati menyatakan, Sangat kaget melihat Bapak Jokowi yang datang sekitar jam 10 malam. Beliau bertanya kepada suami saya tentang pekerjaan dan jumlah anggota keluarga yang kami miliki. Suami saya pun menjawab sebagai marbot masjid. Saya sangat senang mendapatkan bantuan dari Bapak Presiden. Tidak menyangka Bapak Jokowi datang ke rumah kami. Kami gemetar saat itu. Anak saya yang mengambil foto juga gemetar. Sehingga hasil foto malah ngeblur. Ya, sungguh sebuah pengalaman menakjubkan yang pasti akan dikenang oleh keluarga Heri Juliansah sebagai peristiwa yang istimewa. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, Nabi Yesaya, juga pernah mengalami kejadian yang luar biasa. Peristiwa yang istimewa. Ketika ia melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dalam perjumpaan tersebut, Yesaya segera menyadari siapa dirinya. Ia katakan di dalam ayat yang kelima. Lalu kataku, celakalah aku, aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Nabi Yesaya menyadari siapa dirinya. Yaitu sebagai orang celaka, orang yang najis bibir, dan tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun ia mendapatkan kesempatan terindah karena telah melihat sang Raja, Tuhan semesta alam. Ia tidak binasa, melainkan kesalahannya dihapuskan, dan dosanya diampuni. Sungguh sebuah perjumpaan yang menakjubkan. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan sejatinya. Kebaktian, persekutuan, dan doa pribadi merupakan waktu terindah dalam perjumpaan yang menakjubkan dengan Tuhan. Demikian juga di saat pandemi virus corona yang telah merampas kesempatan perjumpaan dengan Tuhan secara komunal di gereja dan digantikan dengan persekutuan pribadi dan persekutuan keluarga di rumah masing-masing. Persekutuan pribadi dan persekutuan keluarga di rumah masing-masing ini semestinya tidak membuat kita kehilangan kesempatan terindah dan kehausan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam keagungannya. Mari, apapun yang kita alami dan dalam situasi dan kondisi apapun, setiap kesempatan yang Tuhan karuniakan untuk kita bisa beribadah, bersekutu, baik itu persekutuan bersama dengan saudara-saudara seiman di gereja ataupun juga persekutuan pribadi dan persekutuan keluarga di rumah masing-masing di tengah masa pandemi ini kita boleh memaknainya sebagai kesempatan emas, kesempatan istimewa, peristiwa yang indah, yang Tuhan karuniakan, peristiwa yang menakjubkan di mana kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang luar biasa dan kita boleh menghargainya dengan baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk setiap ibadah dan persekutuan yang boleh kami jalani bersama dengan saudara-saudara seiman di gereja maupun ibadah dan persekutuan secara pribadi dan bersama dengan keluarga di rumah kami masing-masing. kami kiranya tetap menghargainya sebagai kesempatan emas, kesempatan yang menakjubkan kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan yang luar biasa yang sungguh mengasihi kami dan penuh dengan kasih karunia. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini dan kami percayakan kehidupan kami dari pagi, siang, sore hingga malam nanti di dalam tangan pengasian Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menuntun langkah hidup kami. di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.